Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 kita berjalan bersama bismillahirrahmanirrahim kita berjalan bersama bismillahirrahmanirrahim kita berjalan bersama bismillahirrahmanirrahim super eh 3 doa malaikat si berim siapa yang sudah bolong pak somi terutama yang cowoknya Kalau memang sakit Kukum-kukum Lain gara-gara bokel Kepincun Ambe es Kepincun Nah yang heran kita itu sudah heran Kenapa masuk kromadon Itu kan katanya kromadon itu setan ini Diikat Di krangkeng Pintu neraka ditutup Pintu surga dibuka Siapa yang salah Ya nafsunya Berarti wong iku setan Berarti orangnya sendiri yang jadi setan Soalnya setan ada miru nih Ada kondeluru Viral jinna di Setan jinna Jinna itu yang gak kelihatan Nah ini jin Jin ini kenapa ini jin Sesuatu yang kasat mata gak ketok Namanya jin Kok kami Seng-seng-seng nama yuk Ini ada miksi ji Mau gak boleh sing Gaya Tih ada miksan Show Jinna Jin ini kenapa kamu nama jeput jin Karena gak kelihatan Nah bentuknya setan Minal jinna di Warnas Si jeno jinna sih gak ketok Tapi ada sih Warnas rupanya Menungsa Tapi menungsa sih Setanen Yang kumpulkan Yang kumpulkan Yang makan cegau barang Tapi setanen Kalau setan sih gak ketok Caranya Baca no ayat Kursi Insya Allah ngealik Leksi nungpani Setan ikut ngek penungsa Ayat ini dibuat Kursi ini diuncal Bisa 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 Kalau di luar romantan Kamu bisa menyalakan setan Waduh Maaf Hilaf Saya tergoda oleh godaan setan Saya ingin dong setan ini Kalau anda di romantan Masya Anda itu melakukan masyarakat Berarti Sing nemen Sing setan Awamu Kembali ke Pembahasan Pada topik Pada malam hari ini Saya punya 4 topik Di poncok HP nanti ya Insya Allah yang terakhir Nanti saya sedikit Nyinggung Tentang Perang Badar Walaupun itu temanya Ustadz Nur Kok tak singgung Niti Lekono video ini di setel Lekon 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 Terus Kita juga Baca Salawat Badar Insya Allah Setahun kemarin Kita baca Salawat Badar Tema malam hari ini Tiga doa Siapa Malaikat Jebrel itu siapa Malaikat Jepreel itu siapa Malaikat siapa Malaikat Jepreel itu siapa Malaikat Tunggu Siapa Malaikat Jepreel Sayyidul Malaikah Pimpinani para Malaikat Siapa Maling topang Limanya Malaikat itu apa Malaikat Jepreel Top Orang yang paling dekat Dengan Allah Dan orang yang paling Apa Bukan orang ya Makhluk yang paling dekat Dengan Allah Makhluk yang paling Dekat dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kenapa Karena Malaikat Jepreel Dulu Itu sebagai Pengantar wahyu Datang dari Allah Sampai itu Jepreel Untuk kepada Para Nabi Termasuk Malaikat Termasuk Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Suatu hari Suatu hari Rame Baterini Buka Suatu hari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Minta khutbah Mau khutbah Nah biasanya Jeluk-jelukannya Apa bahasa Indonesia Jeluk-jelukannya Tangga Tangga itu Ondo Tingkat Tingkatan Tiga Ketika naik Satu lang Satu tingkat Ini sudah pernah Diceritakan Tidak ada Namanya Selek Tiba-tiba Rasulullah mengucapkan Amin Orang yang tunggu Ngorong-ngorong Amin Sahabat Yang muri Apa orang yang tunggu Ngorong Amin Naik lagi ke tingkat Atau tangga yang kedua Set Amin Amin maneng Sampai tiga kali Amin Selesai Selesai khutbah Tanya Para sahabat tanya Mari Ya Rasulullah Wahai Nabi Dengan Amin Padahal gak ada yang Berdoa diantara kita Mengamini Apa Dengan itu Kepo para sahabat Dijelaskan oleh Rasulullah Tadi Ada Jibril Ada Jibril Yang di sebelah itu Kamu gak kelihatan Doa Wah Tambah kipo Para sahabat Kenapa Aku tambah kipo Sing Dungu Malaikat Jibril Panglimanya Para malaikat Pimpinan Para malaikat Sing Amini Ini pimpinannya Makhluknya Allah Kabeh Orang yang paling Dicintai oleh Allah Kami Nabi Dan orang Makhluk yang paling Dipercaya oleh Allah Untuk menyampaikan Mahju adalah Malaikat Jibril Apa doa Sampai kipo Satu Rohima Anfuro Julin Katanya Jibril Sampai itu Semoga Ini kalau di Artekno Secara bahasa Rohima Anfuro Julin Itu Gelumpong Hirungi Celaka Semoga Celaka Dengan Celaka Semoga Celaka Semoga Binasa Semoga Mencekam Semoga Dibinasakan Oleh Allah Satu Orang Yang Masih Punya Orang Tua Orang Yang Mempunyai Orang Tua Tapi Dia Tidak Mau Berbakti Kepada Orang Tua Siapa Jadi Doa Malaikat Jibril Yang pertama Semoga Dicelakakan Oleh Allah Dibinasakan Oleh Allah Siapa Orang Yang Punya Orang Tua Orang Tua 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 Satu Satu Satunya Manusia Yang Gak Punya Undel Itu Nabi Adam orang yang tidak berkati kepada orang tua alias durhaka kepada orang tua dan diamini oleh nabi pasti, bisa pasti tolong semuanya jangan sampai kita durhaka kepada orang tua ngeri, ngeri ngeri, saat itu ngeri dalam suatu hadis yang lain disebutkan semua dosa itu semua dosa siksanya nanti diakhirkan orang mau tidak sholat, kapan siksanya? orang-orang tidak sholat orang mau ke rumah adon, kapan siksanya? nanti diakhirat, sesuai diakhirat nanti, ada orang tidak zakat, kapan siksanya? nanti diakhirat, kecuali satu durhaka kepada orang tua kapan siksanya ngeri, kapan siksanya? langsung, tokcer langsung, kontan tapi kontan siksanya ngeri kontan siksanya ngeri wistara berapa banyak orang yang dorhaka, ngorong-ngorong ngamuk, ngomong tua, bapaknya, ibunya waduh, mentung seret, tabraan nanti oke, banyak ceritanya seperti itu yang sudah kami dengar sendiri dari keluarga aku ya, orang-orang murid saya juga ada kemarin ada murid saya sih dulu tahun beberapa tahun klinis terik ternyata diselikidi mulai, mulai ngamuk-ngamuk sampai ibunya tidak bisa ibunya tidak tahu menghendungannya maka keren tidak selamat tidak selamat tidak ngomong di hatinya ibunya nangis-nangis anaknya meninggal itu ketua karena tidak menghendungannya makanya mesti tembus apalagi doa seorang ibu tembus mesti terkakana doa ibu restu ibu doa kok bener keramat itu selagi anda masih punya orang tua terutama ibu ikut jimatmu selagi ibu dunia baik-baik saja kenapa? rizullah 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 tergantung rizullah rizullah murkanya Allah juga tergantung pada murkanya orang orang tua tolong samen aja sampai ngelarak nanti orang tua terutama ibu dengan samen mondok mengikir ya orang tua rizullah atau tidak? rizullah seneng berarti samen mondok ini juga bentuk daripada berbati kepada orang tua wistalah rizullah mesti diri kenapa orang tua mulai di pondokku seneng alhamdulillah riz rizullah anakku sendiri tidak cerita di setara alhamdulillah anakku dikir di pondok seneng cerita iya cuma terus lain di pondok jangan berhianat kepada orang tua maksud dan tujuan bapak ibu isah mendok untuk apa? ceknya kita lapor nih pondok cek ngaji cek e ngaos cek e jama jamaah jamaah itu harapannya sampai dikirim dengan pondok jadi seperti itu akhirnya dadi wong sing ngerti agomo dadi wong sing alim amin amin itu tujuannya tapi ketika dikirim dengan pondok ternyata malah melakukan hal-hal pelanggaran misalnya hal-hal yang sekiranya orang tua ini gak rito itu namanya berhianat pada orang tua itu juga sama dengan dorhaka pada orang tua di pondok no karpe ku cek e tadi wong api lakot nampak tadi kena pengarus ngele nah ini berarti berarti dorhaka pada orang tua disebutkan dalam hadis yang lain katanya Allah katanya Allah siapa orang yang di pagi harinya dia sudah mencari lidoku katanya Allah sholat sobat sama ampun sholat sobat isu isu ngelakoni toat tapi di pagi itu juga wato si dulu tapi di pagi hari itu juga dia tidak dapat ceritanya orang tua dia dibenci oleh orang tuanya maka hari itu Allah benci Allah murka patal isu isu is ngelakoni api misal sholat sobat sudah pojok ur'an sudah dilungas duha duha sholat pas sholat duha di celu ibu le du tukar interaksi si akum sholat duha sholat ne le hurungan derek duha susu ibu emangkel di opposite dikongong kok kak dang dang jire alasan di sholat duha itu kan mencari lidonya Allah nabi wong kuari emangkel ini loh Allah melewengkel malam sebaliknya waman as baham muskitan li wa murdian li walitai faan anuradin siapa orang yang di pagi hari sudah ngara Allah murka misali misali sholat subwe rotok cereng nah ini Allah ini murka ya Allah ini murka kemudian apa pokok isu isu itu ngelakoni maksiatah buka hp adek meronono tomen jeri dan nak lain lain nabi nabi dikongong ibu manut jahat albuda ibu seneng ya Allah seregemen anakku isu isu seneng aku maka di hari itu Allah rito di hari itu Allah rito angkane rek ya dulu nabi isu isu yang boleh rendah Allah yang boleh rendah Allah nabi di lukas poso libur saman ini pulang 10 hari itu menyibar tunjurkan kemarin saya mendengarkan nglalai abi gus ravi gus wawda saya dengarkan juga itu kaji nih terus mmrnu muleh ibadah ini pemahaman yang sesat ini cara ini memahami jangan lupa nih, ya apa? ini orang yang bisa turun oleh ganjaran yang tidak bisa ngaji yang tidak bisa selat yang tidak bisa menyebabkan nyabu-nyabu, ngewangi masak, ngewangi blonjok tambahkan ganjaran, ganjarannya yang benar, jangan terus turun lagi nanti jam lima sore ada TK, ya bisa, jangan lupa, jangan lupa nah, itu tadi bisa ya, isu, saya seragam, saya sampai kawan-kawan saya marisaur, saya turun, menang saya di potong, saya di omak marisaur, orang tua ini yang langgar di sini, saya turun nah, ini orang sobo katangi gue jadi rasul ini, berkata apa ya? rasul yang matul itu kan dirabi apa? bala syaitan fi uru nih orang yang sobo katangi bala syaitan fi uru nih setan ngoyo di kubingi dihuyuy setan itu kalau sobo katangi ini berarti dihuyuyi setan nah, itu siapa? wih, dimakan itu dihuyuy setan, koncomu sih gak nangi-nangi wih, wuh, 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 wuh nah, dimakan itu dihuyuy setan wuh, wuh, wuh tapi alhamdulillah, wih tertip mulai tertip lagi nah, tapi tak minta, tak minta ya, kalau selesai sahut kalau turun, sampai ini kalau jendingnya antri kok malai telat? satu, doanya rasul tadi apa? eh, doanya Malaikat Jibril itu ngomong semoga Allah membinasakan mencelakakan orang yang tidak berbakti kepada orang doa pertanyaan nah, apa kalau orang tua kita sudah meninggal cara berbaktinya? apa? apa? didoakan didoakan orang tua sih meninggal, cara berbaktinya gimana? doa berarti, kebaktian kepada orang tua tidak hanya saat beliau hidup tapi juga saat sudah meninggal tetap didoakan jangan sampai lupa selesai doa selesai sholat doa untuk orang tua kebaikan itu untuk samedewi ibu bapaknya oleh ganjaran samed dirancar dari segini jari nabi, siapa orang yang meninggalkan doa untuk orang tua maka dia sama dengan menghalangi pintu rizkinya sendiri maka ini salah satu doa yang jangan sampai dilupakan selesai sholat doa untuk orang tua satu, doa untuk orang tua dua, doa minta husnul khotimah yang ketiga doa sabu jagat wesss doa ya Allah 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 sekarang naik yang kedua doa ini kan ya Nabi ya Allah doa ini mereka Jibril apa rogi ma'anfura julid katanya Jibril semoga Allah meminasakan semoga Allah mencelakakan siapa ma'kiza dukir tuindahu falam yusalli alaika siapa orang yang disebut namamu wahai Muhammad wahai Nabi Muhammad tapi dia tidak mau menjawabnya Allah Allah ya ini sudah jelas di kumpengnya kalau terbuat nggak boleh tidak perlu Allah Allah itu baca salawat itu sekarang jawab sih bener Insya Allah ini berkabih tapi di luar sana mungkin ketika dibaca salawat Allah Masya Allah Muhammad jadi jawab tapi kurang tepat itu selalu itu amat selalu orang-orang ini selalu selalu alaihi kepadanya semoga Allah memberikan salam-salam kepada Nabi salam-salam jadi yang bener jawabannya yang tetap Allahumma salih alaihi apalagi za'iki malam Jumat mene Jumat sing paling akeh sing akeh mojo dikatakan oleh Nabi onok malaikatiku malaikat tukang pos menyampaikan salawat umatku katanya Nabi kepadaku jadi setiap hari ada satu malaikat yang nyampaikan salawat kita kepada Nabi disebutkan nama kita saat namanya Bapak nih oh ini bulan bin bulan kirim salawat tadi dengan Nabi oh iya sampai no salat sepuluh kali kepadanya kata Nabi hadiah no malaikat ini ketika kita baca salawat malaikat ini mengucapkan lagi apa salawat kepada Nabi kecuali malam Jumat dan hari Jumat malaikat ini kenapa Allah langsung mengirimkan salawat yang kita baca langsung kepada Nabi langsung tembus kali malaikat-malaikatan jadi malam ini dan besok banyak-banyak baca salawat rasul langsung tahu Oh iki fulan bin fulan Bapakmu disebut maka ya Allah tak bales Allah salawat 100 kali berromadhan seribu kali sama Nabi besoknya kemos salawat Allah salam Muhammad terutama tak ilik nomornya di waktu Fatimiyah ada namanya waktu Fatimiyah kapan selesai asar di hari Jumat besok ben mari asar namanya waktu Fatimiyah waktu Fatimiyah itu apa waktu yang sangat mustajabah doa bacalah salawat ummi minimal 80 kali ya apa salawat ummi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi itu sih paling cedek Allahumma salli wa sallim ala abdika wa nabika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim delapan puluh kali apa jadinya Allah orang yang selesai asar waktu asar hari Jumat baca salawat ummi delapan puluh kali dosanya diampuni delapan puluh kali tahun amin Allahumma amin umurnya diwe gorong mesti seorang puluh tahun tapi sudah lapan puluh tahun diampuni ku seminggu pisan minggunya ngarep berarti seratus enak puluh tahun kelipatannya terus sampai dua ratus wakih makanya kali boncong baca salawat itu tidak lebih lama daripada ketika sama nabiyan di omah tidak lebih lama ketika dipondok ngobrol mikonconi tidak lebih lama ketika anda itu tidur ya makanya mau cuai bis ambil lakon-lakon ngomong-ngomong minggu kawaf Allahumma salim ala abdika wa nabika wa rasulika nabiyan ummi wa ala alihi wa sallam 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 terakhir sa'drungi rioyong itu ada amaliyah dari siya abu bakar bin salim apa sholat kafarot apa sholat kafarot sholat kodok ya ngobrol sholat selama ini mungkin ada yang kurang sempurna mungkin kurang khusyuk kurang apa ya sholat kafarot kapan dan bagaimana caranya jumat terakhir setelah sholat jumat sholatlah sholat lima waktu subuh dua raka'at duhur ya sama tapi waktu ini kabeh dirangkum setelah selesai jumatat siapa orang yang melakukan sholat kafarot di jumat terakhir bulan ramadhan insyaallah sholat yang dulu-dulu yang kurang sempurna di kabeh sempurna kabeh insyaallah amin ayo disitu hiting-hitingin kodok-kodok tanggalin kemudian yang terakhir doanya malaikat jebril kepada siapa namanya rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik hubungannya bulan ramadhan siapa semoga celaka semoga Allah meminasakan orang siapa siapa orang yang masuk ramadhan dan keluar ramadhan halam yuhufarlah tapi dia tidak masih tidak diampuni oleh Allah masuk ramadhan tidak diampuni oleh Allah mesti ini umumi keluar ramadhan kita cekan idul fitri apa idul fitri id? malik fiter fitro suci kembali suci ini ada orang masuk ramadhan keluar ramadhan mesti tidak dosa wah ini berarti orang yang parah katanya imam haddad kalau ada orang keluar dari ramadhan dan dia masih mawa dosa betapa besarnya dari kedurhakaannya membangkangi nangkusi Allah kenapa? ramadhan ini sudah tidak ada dosa yang tidak diampuni pengutian polisi pengutian itu mampuni 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 nanti ada di materi selanjutnya lima keistimewaan di bulan ramadhan salah satunya adalah ketika keluar ramadhan ini ada orang keluar ramadhan tanggal satu jawal dia masih membawa dosa nah ini berarti orang yang benar-benar besar apa namanya turhakannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala salah satunya adalah tidak berkuasa di bulan ramadhan tanpa ada utur yang syati alias mokel lakoni maksiat di ramadhan perhatikan ada doa atau ada tempat ada waktu ketika itu dosa dan pahala dilipatkan contoh tempat anda melakukan sholat di rumah dengan di masjid tentu pahalanya berbeda nah ini masjid pasti pakai ini ya standar karena pengaruh tempat begitu juga sebaliknya kerasani uang di pinggir dalam ambil kerasani uang di nyero menjid dosa ini luih gede di nyero pasti yang kedua waktu sekarang sama ngerasani uang di luar ramadhan sama ngerasani uang di tengah bulan ramadhan dosa ini luih gede di tengah ramadhan sama itu loh lakoni api pahalanya dilipatkan gandakan tapi hati-hati ketika ramadhan kok ngelakoni dosa juga dilipat gandakan dosanya na'udhu billahimin dan salah satu dosa yang terbesar yang kaitannya dengan ramadhan adalah mokel tanpa undur kecuali ke loro sing loro sing parah kalau ke loro lega mokel tanpa parah loro ini nah itu namanya gak apa-apa sakit sakit apa panun oler gudikan gak boleh mongel ingat-ingat ingat halo ketika ada orang yang gak punya kultur gak duit kultur di bulan ramadhan dia gak kuasa apapun yang dilakukan sehari itu catatan dusong abe dusong turun dusong laku dusong neng jedik dusong laku 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 dusong pul dusong kenapa karena dia meninggalkan kewajiban yang setiap orang mu'min diwajibkan perhatikan halo 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 diskusi apa itu yang akan membentuk meja bundar yang saya heran yang saya heran yang saya heran aku lah sekolah ikutnya isu-isu di daerah sana sebagainya itu ada yang buka pecel madiun suatu isu-isu 3i kordon 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 yang saya heran yang saya heran kudungan saya heran yang saya heran seperti orang 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 ya mungkin khusus mungkin bukan orang islam mungkin tetapi kudungan yang saya heran kudungan di siang ramadhan makan makanan haram enggak boleh enggak boleh siang bolong di romantan kalau jualan makanan enggak boleh bisa ya bisa jadi yang tahu-tahu segera bertobat ada teman ada jenis mokil modeli ada kata kemudian mungkin bocor semoga dijaga kita oleh Allah amin amin istiqomah nobosone ibadai dan semuanya nanti ketika keluar romantan kita sudah enggak bawa dosa sama sekali amin amin jadi tiga doa itu tadi diingat di catat pertama doanya mereka jadi berapa tadi semoga Allah mencelakakan tiga orang satu orang yang doraka kepada orang keluar yang kedua orang yang disebutkan nama nabi tapi dia tidak mau tidak mau menjawabnya yang ketiga orang yang keluar masuk dan keluar romantan tapi dia masih tidak diampuni ketika keluar romantan oleh Allah padahal untuk mencari ampunan di bulan romantan sangat mudah 10 hari terakhir 10 hari awalnya adalah rohmat 10 hari yang tengah-tengah adalah ampunan sekarang 10 hari yang kedua tengah-tengah ini ini kita dapat ampunan yang ketiga 10 hari terakhirnya adalah dibebaskan dari api teraka amin semoga menjadi keterangan yang baru kadar manfaat aku lupa lihat astagfirullahaladzim ya Allah bitaufik hatta nufik wa nalhaqil farik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh yang terakhir wabarakatuh abarakatuh Terima kasih.